Gossip artis hari ini, Jordi Onsu mengalami kecelakaan di tol Cipali, km 162, Jawa Barat. Ia seperti mengalami kecelakaan secara tiba-tiba tanpa penyebab. Bagai yaman Jordi Onsu bisa mengalami ini, berikut penuturan Jordi Onsu. Berawal dari ban pecah, mobil yang ditumpangi Jordi Onsu sempat mengalami pecah ban belakang yang diawali bagian kanan ketika berada di tol. Rupanya bukan hanya satu ban tapi ada tiga buah ban yang pecah. Jordi sempat kaget karena mobilnya tak pernah bermasalah seperti itu sebelumnya. Menurut Jordi Onsu hal itu sempat membuat mobilnya menghantam pembatas jalan, karena berjalan zigzag akibat pecah ban. Pukul 6.16 tiba-tiba pecah ban belakang kanan dan mobil langsung hilang kendali menghantam pembatas jalan. Lumayan sempat zigzag ke pelanting kanan kiri. Beber Jordi Onsu dalam unggahan di Instagram dikutip tribunews.com. Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Ia bersyukur karena kecelakaan itu tak membuatnya luka parah dan masih bisa selamat dari kejadian tersebut. Dalam unggahannya, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Saat ia dalam perjalanan pulang dari Slawi menuju Jakarta. Mobil ringsek Jordi Onsu rasakan mobilnya seperti ada yang mendorong. Meski kondisinya baik-baik saja meski mobil yang dinaiki Jordi Onsu mengalami ringsek bagian depan. Di Instagram story-nya, Jordi mengatakan bahwa ban mobil bagian belakang kanan tiba-tiba pecah. Karena itu, mobil yang ditungganginya hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Jordi Onsu mengungkap kekagetannya saat bannya pecah. Ada hal aneh yang dia rasakan. Mobil adik Ruben Onsu ini seperti ada yang mendorong. Padahal kondisi di belakang kosong tidak ada kendaraan lainnya. Posisi aku di depan penumpang. Lumayan kaget karena kayak tiba-tiba mobil kayak ada yang dorong dari belakang. Padahal belakang kita kosong. Jelas Jordi. Ia kaget. Karena kejadian tersebut mobilnya terasa seperti ditabrak secara tiba-tiba. Bersyukurnya. Ia selamat atas kecelakaan tersebut meski mobilnya ringsek bagian depan. Tapi puji Tuhan. Alhamdulillah puji syukur semua selamat utuh. Sok banget kemarin seharian. Tulis Jordi. Jordi pun berterima kasih kepada pihak kepolisian yang langsung tiba di lokasi kurang dari 10 menit. Terima kasih buat bapak polisi yang tibaga nyampe 10 menit setelah kejadian. Bantu.